Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Salam Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Jumpa lagi bersama kami Komsos Kuskupan Agung Meraukeh dalam Renungan Harian edisi Rabu 26 Mei 2021 Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus Bab 10 ayat 32 sampai 45 Dalam Injil yang kita renungkan pada hari ini Yesus sebagai figur keselamatan Yesus sebagai tokoh keselamatan sejati Berbicara terus terang Menyampaikan apa yang ingin disampaikan Yakni mengenai perjalanan ke Yerusalem Dan juga apa yang akan terjadi dengan dirinya sendiri Yesus telah mengetahui bahwa ia harus menderita Namun sebelum peristiwa itu terjadi di dalam dirinya Yesus menjadi seorang figur Di mana ia akan diolok Di ejek Diludahi Disesah Bahkan dibunuh Sampai wafat di kayu salib Peristiwa ini mau menunjukkan kepada kita Bahwa menjadi seorang pemimpin Bukanlah hal yang mudah Bukanlah hal yang gampang Tetapi menjadi seorang pemimpin Harus merelakan diri Mengorbankan diri Demi keselamatan banyak orang Yesus mengajak kita Supaya kita senantiasa berefleksi lebih dalam Agar Kalau kita menjadi seorang pemimpin Kita menjadi pemimpin Seperti Yesus Kristus Bacaan-bacaan sebelumnya Yesus menyebut kita sebagai sahabat Sahabat berarti Relah berkorban Demi keselamatan banyak orang Yesus adalah Sejabat sejati kita Yang mengajak kita Supaya mengalami Dan turut berpartisipasi Di dalam penderitaannya Yang kedua Di dalam bacaan ini pula Bukan hanya kita menjadi pemimpin Untuk merelahkan diri Berkorban demi keselamatan banyak orang Tetapi dalam bacaan ini Yesus menyampaikan hal yang penting Kepada Yoko Dan Yohanes Dan Yohanes Anak-anak Sibidius Yang ingin duduk di sebelah kiri kanan Yesus sendiri Mereka meminta Agar mendapat tempat di sebelah kiri dan kanan Namun Yesus menyatakan Terus terang kepada mereka Bahwa apa yang kamu minta Tidaklah mudah Tidaklah mudah Bagi kalian Tentunya Yesus mengetahui Bahwa kita belum siap Namun kita harus berjuang Untuk menjadi pemimpin yang sejati Menjadi pemimpin yang sejati Yesus menyatakan kepada kita Barang siapa ingin menjadi Yang terbesar Hendaklah menjadi pelayan Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka Hendaklah menjadi hamba Menjadi pelayan Menjadi hamba Tentunya bukanlah hal yang mudah Zaman sekarang ini Banyak orang ingin menjadi yang terkemuka Banyak orang ingin menjadi pemimpin Menjadi yang terbesar Namun belum tentu menjadi pelayan Dan hamba Untuk itu Yesus berpesan Aku datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Kalau kita menjadi pemimpin yang sejati Marilah kita berinspirasi dari Yesus Sebagai tokoh inspirasi sejati Hendaklah kita datang sebagai pemimpin Yang melayani bukan untuk dilayani Semoga demikian Tuhan memberkati Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan roh kudus Amin Dan roh kudus Dan roh kudus